Detik-detik penangkapan pelaku penculikan anak oleh petugas Satra Skrim Poros Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil diringkus saat tengah memulung menggunakan gerobak dengan membawa serta korba. Inilah detik-detik aksi penangkapan Iwan Sumarno alias Herman alias Yudi alias Jeki oleh petugas Satra Skrim Poros Metro Jakarta Pusat pada Senin Malam. Pelaku yang tengah memulung dengan membawa gerobak berhasil diringkus petugas sekitar pukul 1951 WEB di area Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten. Bersama pelaku, polisi juga mengemankan Malika, korban penculikan yang hampir satu bulan dibawa kabur oleh pelaku. Meski telah tertangkap basah membawa kabur korban, namun pelaku membantah telah menculik korban dengan alasan tersasar saat akan membawa pulang ke rumah orang tua Malika, usai membeli ayam goreng. Yang tak masuk di akal lagi, residivis kasus pencabulan yang pernah dihukum tujuh tahun penjara ini juga pedali. Ditingnya membawa kabur Malika karena diperintah oleh seseorang bernama Heri yang baru dikenalnya di jalan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku berserta korban selanjutnya dibawa petugas Kapolres Metro Jakarta Pusat. Rencananya, korban akan dibawa ke rumah sakit Polik Ramadzati untuk diperiksa kondisi fisik dan kejiwaannya. Tim Reputan Ainews melaporkan.